Hai I'm Dan here and welcome back to another video kali ini aku akan memberikan video tutorial jeda gedung tapi bukan tambah edit video jeda gedung melainkan aku ingin berbagi how to create jeda gedung filter in spokio bagaimana aku membuatnya let's check this out Oke kali ini aku akan memberikan tutorial tentang how to create jeda gedung filter kayak gini ini adalah contoh jeda gedung filter yang akan kita buat kita create new sebelum kita lanjut aku akan tambahkan lagu jeda gedung filternya Oke selanjutnya kalian tambahkan rectangle disini aku beri nama efek bass karena ini akan menjadi efek jeda gedungnya setting seperti ini jangan lupa tambahan material dan di material aku beri nama yang sama sebelum kita lanjut kita tambahkan tekstur extraction pada kamera setelah kita nama kan tekstur extraction kemudian drag and drop kamera tekstur kemudian kita tambahkan tekstur transform kemudian kita tambahkan tekstur ekstrabass dari materialnya setelah kalian tambahkan kemudian kita hubungkan makasihnya akan seperti ini selanjutnya kita kita tambahkan loop animation kemudian kita tambahkan transition kemudian kita tambahkan 2d transform pack di bagian transformation kalian ganti vektor 3 menjadi vektor 2 kemudian langsung kita hubungkan dulu maka hasilnya akan seperti ini biasanya di awal membuat project pivotnya ini adalah 0 mungkin gara-gara recent project yang aku buat tapi kalian sesuaikan 0,5 agar dia munculnya di tengah-tengah kemudian di transition kalian bisa sesuaikan startnya mau di mana dan endnya mau di mana kalau aku startnya from 1 dan endnya 1,5 di bagian curve kalian bisa sesuaikan efek yang ingin kalian pakai yang mana karena disini banyak efek jadi kalian tinggal pilih dan aku pilih bounce out karena ini paling sesuai menurutku untuk efek ini di bagian loop animation kalian bisa sesuaikan durasi untuk efek bounce ini oke selanjutnya aku akan tambahkan efek flash jadi kita tambahkan rectangle baru dan kita tambahkan material baru setelah kalian atur dan setelah kalian klik teksturnya selanjutnya kita tambahkan tekstur sampler kemudian kita hubungkan di bagian UV kalian bisa set 0,5 maka hasilnya akan seperti ini di bagian blend mode kalian ganti menjadi screen dan opacity nya bisa kalian sesuaikan karena efeknya langsung mulai dari awal sampai akhir disini aku akan membuat ilustrasi efeknya akan bekerja setelah 5 detik maka aku akan menambahkan runtime kemudian aku tambahkan less than karena aku ingin menampilkan efeknya bekerja setelah 5 detik maka second input kita ganti menjadi 5 kemudian kita tambahkan pulse kemudian kita tambahkan switch kemudian hubungkan setelah kita refresh maka hasilnya akan seperti ini nah setelah efek bassnya sesuai kemudian kita lanjutkan ke efek flashnya kemudian kita tambahkan pulse kemudian kita tambahkan switch klik visible pada flash kemudian kita hubungkan perhatikan baik-baik dimana aku menghubungkannya jangan di skip setelah selesai menghubungkan kalian refresh sampai di awal tidak tampil apa-apa nah jika sudah seperti ini maka efeknya sudah bekerja seperti yang kita inginkan dan yang terakhir aku ingin menambahkan musiknya tutorial cara menambahkan musik ke dalam sepaka air kalian bisa simak disini selamat menikmati ini adalah video tutorial basic tentang how to create jeda gedung next update aku akan tambahkan beberapa filter berupa efek agar filter jeda gedungnya seperti video-video yang sering kalian lihat oke thanks for watching jangan lupa like jika kalian suka video ini jangan lupa share jika video ini bermanfaat oke ini tutorial part 1 nanti tutorial part 2 akan aku tambah efek mungkin freeze frame atau yang lain nanti aku akan update sekian untuk hari ini iya dan sampai jumpa di video selanjutnya peace um you selamat menikmati